Pemerintah Aceh selama dua hari menggelar Agro Expo di Belang Padang, Banda Aceh. Pada kesempatan tersebut tidak hanya hasil UMKM yang ditampilkan, namun juga sejumlah produk pertanian dari sejumlah pelaku tani di Aceh. Bagi masyarakat yang ingin menghabiskan akhir pekan, Agro Expo merupakan salah satu lokasi yang layak dikunjungi dengan keluarga Anda. Tidak hanya masyarakat biasa, anak-anak sekolah dasar juga dibawa ke lokasi pameran untuk dikenalkan produk hasil pertanian dan sejumlah tanaman dan tumbuhan yang dibudidayakan oleh petani. Selain dari sejumlah instansi pemerintah Aceh yang ikut meramaikan, di lokasi pameran juga terdapat tani ekspo, di mana menjual baik bibit tanaman, olahan hasil pertanian, serta sayuran yang masih segar dan siap diolah. Salah satu pecinta tanaman adenium, Azman, turut membawa 40 jenis tanaman tersebut yang telah dicangkok dan menghasilkan varian bunga yang indah. Dari mulai penyerbukan, penyerbukan persilangan untuk menghasil buah. Nah buahnya nanti kita dapat bijinya, nah bijinya itu kita semai, kita dapat pohon. Nah pohonnya itu setelah siap, kira-kira umur 7 bulan, boleh kita sambung. Kita sambung dengan tanaman yang bunganya lebih cantik. Dari 40 jenis tersebut, harga tanaman adenium beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp1.000.000. Kegiatan agro-expo tersebut diselenggarakan dari 15 hingga 17 November 2019. Selain biaya masuk gratis, warga juga bisa membeli kebutuhan rumah tangga di acara tersebut.